Sebenarnya kita tahu bahwa hotspot yang terjadi di Singkawang maupun Kalimantan Barat itu lebih cenderung pada perilaku masyarakat. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan beserta BPPD, beserta Menggalakni, Pemko Singkawang yaitu melakukan kegiatan-kegiatan preventif untuk menekankan pada masyarakat bahwa perilaku membakar lahan itu tidak boleh. Kami juga sudah memasang beberapa makhluk mat kapolda yang salah satunya berisi tentang konsekuensi hukum bagi yang melakukan pembakaran. Perlu saya ingatkan bahwa saat ini tidak ada lagi yang namanya pembakaran dengan batas 2 hektare. Karena aturan dalam undang-undang tersebut itu ada aturan khusus yang menyertai antara lain curah hujan dan beberapa aturan-aturan khusus lainnya. Dari sisi curah hujan saja sudah tidak memungkinkan. Saat ini curah hujan di kita sangat jarang, jadi syarat formil untuk aturan tersebut pembakaran 2 hektare maksimal ini tidak bisa dilaksanakan. Oleh sebab itu kami melakukan himbawan para masyarakat agar tidak melakukan pembakaran. Dan kami juga sudah menegaskan personil penegakan hukum untuk melakukan pemanggilan pada setiap lahan yang terbakar. Mudah-mudahan ini menjadi efek jerah karena kami akan melakukan tindakan tegas bagi lahan yang terbakar. Walaupun ya, walaupun yang membakar tersebut bukan pemilik lahan tapi merupakan tanggung jawab dari pemilik lahan untuk menjaga lahannya. Ya, untuk menjaga lahannya. Oleh sebab itu kaitannya dengan hotspot di Singkawang cukup rendah. Terima kasih pada masyarakat karena sudah merubah pola bertocok tanam ataupun pola lainnya kaitan dengan lahan tersebut. Memang di Singkawang tidak ada perusahaan besar, tidak ada perporasi namun masih ada lahan-lahan yang diupayakan melalui bahkan. Nah ini kita upayakan jangan sampai terjadi lagi di wilayah Singkawang dan semoga menjadi contoh bagi seluruh Kalimantan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.